Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal, yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Investor, ada kabar besar buat kalian. Bank Indonesia baru saja memangkas BI Raid, dan tahukah kalian siapa yang langsung tancap gas? Benar, saham Bank Tabungan Negara alias BBTN. Dalam video kali ini, kita akan bongkar habis kenapa saham BBTN melesat. Jadi, apa hubungan BI Raid dengan saham Bank Tabungan Negara? Seperti yang kita tahu, penurunan suku bunga acuan biasanya jadi angin segar buat sektor perbankan. BTN, dengan fokus besar di sektor properti, jelas jadi salah satu yang paling diuntungkan. Penurunan BI Raid ini, bikin bunga KPR lebih terjangkau. Ini langsung menggerakkan permintaan properti. Dan siapa pemain besar di sini? Tepat sekali, BTN. Apalagi dengan program rumah bersubsidi, yang terus didorong pemerintah. Tapi tunggu. Bukan cuma soal BI Raid. Ada satu langkah strategis BTN yang jadi perhatian besar. Akuisisi Bank Syariah. BTN sedang dalam negosiasi dengan mitra strategis besar. Termasuk PP Muhammadiyah. Bisa kalian bayangkan betapa besar dampaknya, kalau hal ini berhasil? Ini bukan cuma isu kecil. Jika akuisisi ini berhasil, BTN bisa mengembangkan unit bisnis syariahnya secara signifikan. Dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, langkah ini bisa bikin BTN naik level. Saat ini, BTN sudah dalam tahap diskusi dengan beberapa mitra strategis. Kalau deal ini terjadi, PP Muhammadiyah berpotensi menjadi salah satu pemegang saham besar di bank syariah yang baru terbentuk. Ini jelas sentimen positif untuk saham BBTN. Kita tahu bahwa bisnis perbankan syariah sedang naik down, terutama di Indonesia. Sentimen keuangan syariah makin besar, dan BTN siap untuk menyesuaikan langkah mereka. Langkah strategis ini bisa membawa kenaikan signifikan pada valuasi saham BTN ke depannya. Selain itu, ada kabar baik lain. BTN berencana menjual sejumlah aset bermasalah. Rencana ini diperkirakan akan terlaksana pada Oktober atau awal November 2024. Jadi, apa dampaknya? Penjualan aset bermasalah ini, diharapkan bisa menurunkan rasio kredit bermasalah atau NPL mereka, sebanyak 50 BPS. Ini berarti, kesehatan keuangan BTN akan jauh lebih baik, yang tentu saja memberi angin segar bagi investor. Semakin sedikit NPL, semakin tinggi kepercayaan pasar terhadap BTN, dan semakin besar pula peluang kenaikan harga sahamnya. Ini adalah momen penting yang bisa kalian manfaatkan. Jadi, bukan cuma penurunan BI rate yang mempengaruhi harga saham BBTN. Ada banyak faktor fundamental yang sedang menopang kinerja BTN, termasuk dari sisi kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari rencana besar pemerintah, BTN juga akan diuntungkan oleh penambahan jumlah rumah bersubsidi sebanyak 34.000 unit sampai akhir tahun ini. Total targetnya adalah 200.000 unit rumah bersubsidi. Ini adalah pasar besar yang tentunya sangat potensial. Sobat sekalian pasti tahu, program rumah bersubsidi ini selalu jadi daya tarik bagi BTN, karena perannya yang strategis dalam penyaluran KPR untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini memberi kontribusi besar terhadap kinerja keuangan mereka. Lalu, pemerintahan baru juga punya rencana besar di sektor properti. Mereka berencana membangun 3 juta unit rumah per tahun. Bisa sobat sekalian bayangkan betapa besar permintaan KPR yang akan muncul. Dan BTN, dengan pangsa pasar terbesar di segmen properti bersubsidi, jelas akan jadi pemain kunci di sini. Mereka bukan hanya bank yang mendanai, tapi juga jadi solusi untuk masalah backlog perumahan di Indonesia. Selain itu, ada juga perubahan skema subsidi pembelian properti yang sedang digodok pemerintah. Ini bisa memberi lebih banyak fleksibilitas bagi masyarakat untuk memiliki rumah, dan BTN siap mendukungnya dengan berbagai produk KPR. Jika program ini terrealisasi, BTN akan menikmati lonjakan besar dalam portofolio KPR-nya. Artinya, kinerja saham mereka berpotensi terus melesat. Sekarang, mari kita simpulkan. Dengan turunnya BI rate, langkah akuisisi bank syariah, penjualan aset bermasalah, dan dorongan besar dari kebijakan pemerintah, semua mata sekarang tertuju pada BTN. Potensi pertumbuhannya jelas besar. Ini adalah momen yang sangat menarik bagi investor yang fokus pada sektor perbankan dan properti. Apalagi, jika sobat sekalian mencari peluang di saham yang berpotensi tumbuh besar, dalam waktu dekat. Jadi, apakah saham BBTN layak masuk ke daftar pantau sobat sekalian? Tulis di kolom komentar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari bank tabungan negara saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, ada satu data penting yang mungkin belum sobat sekalian tahu. Aset BTN mengalami peningkatan yang luar biasa. Bayangkan, hanya dalam setahun, dari semester pertama 2023 ke semester pertama 2024, aset mereka melonjak sebesar 13,7 persen. Dari Rp 400,5 triliun pada 2023, sekarang aset BTN sudah mencapai Rp 455,6 triliun. Pertumbuhan signifikan ini menunjukkan betapa kuatnya fundamental bank ini di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dan tentu saja, peningkatan aset sebesar itu bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari berbagai strategi Jitu yang telah BTN jalankan. Tapi apa yang sebenarnya mendorong kenaikan ini? Apakah ini hanya awal dari pertumbuhan yang lebih besar? Jika sobat sekalian-kalian penasaran bagaimana BTN berhasil mencapai pencapaian ini, tetaplah bersama kami. Karena ini baru permulaan dari potensi pertumbuhan yang lebih eksplosif ke depannya. Dan tidak hanya berhenti di situ, sobat investor, ada lagi satu data penting yang akan membuat kalian semakin terkejut. Total kredit dan pembiayaan BTN juga meningkat pesat. Pada semester pertama 2023, nilainya adalah 307,6 triliun rupiah. Dan di semester pertama 2024, angka ini melonjak tajam menjadi 352 triliun rupiah. Pertumbuhan sebesar 14,4 persen ini jelas bukan angka kecil. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya permintaan kredit di sektor perumahan dan properti yang digarap BTN. Kenaikan signifikan ini membawa pertanyaan besar. Apa rahasia di balik pertumbuhan kredit sebesar ini? Apakah BTN menemukan celah pasar baru? Atau ada strategi unik yang membuat mereka bisa memperluas cakupan pembiayaan lebih cepat dari pesaing? Jika angka-angka ini sudah membuat kalian penasaran. Percayalah, masih ada lebih banyak cerita menarik di balik layar kesuksesan BTN yang harus kita ungkap. Pastikan kalian tetap bersama kami hingga akhir video untuk mendapatkan jawabannya. Dan sekarang, kita sampai pada salah satu metrik terpenting dalam menilai kinerja sebuah bank, laba bersih. BTN berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 1,9 persen year on year, dari 1,4 triliun rupiah di semester pertama 2023, menjadi 1,5 triliun rupiah di semester pertama 2024. Mungkin kenaikannya terlihat kecil dibandingkan pertumbuhan aset dan kredit. Tapi ini tetap menunjukkan ketangguhan BTN dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Apa sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ini? Dan apakah ini bisa berlanjut lebih besar di semester kedua? Tapi, di balik laba yang meningkat, ada satu angka yang mungkin sedikit mengkhawatirkan. Net Interest Margin atau NIM-BTN justru mengalami penurunan 62 basis point, dari 3,6 persen di semester pertama 2023 menjadi 3 persen di semester pertama 2024. Ini adalah margin keuntungan dari bunga yang diperoleh bank dari pembiayaan kredit. Penurunan ini tentu membuat kita bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda BTN harus lebih efisien dalam mengelola aset mereka? Atau ada faktor eksternal yang mempengaruhi margin keuntungan BTN? Temukan jawabannya dalam pembahasan kita selanjutnya. Sobat investor, di balik semua pertumbuhan positif ini, ada satu indikator efisiensi yang mengalami tekanan. Cost-to-income ratio BTN justru meningkat tajam, naik 1.101 basis point, dari 47,8 persen di semester pertama 2023, menjadi 58,8 persen di semester pertama 2024. Artinya, untuk setiap rupiah yang mereka hasilkan, BTN harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih tinggi. Peningkatan cost-to-income ratio ini bisa menjadi tanda bahwa BTN perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran mereka. Tapi, apa sebenarnya yang mendorong kenaikan biaya ini? Apakah BTN sedang melakukan ekspansi besar-besaran? Atau ada faktor lain di baliknya? Dan tak hanya itu, return on equity, atau pengembalian atas ekuitas, juga mengalami sedikit penurunan. Dari 12 persen di semester pertama 2023, turun menjadi 11,1 persen di semester pertama 2024. Ini artinya, meski laba meningkat, efisiensi dalam mengelola modal perusahaan sedikit tertekan. Penurunan ini bisa jadi alarm kecil bagi investor, namun juga menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ini hanya efek jangka pendek dari berbagai investasi yang BTN lakukan? Atau ada strategi jangka panjang yang justru bisa membalikan situasi ini? Namun, ada kabar baik lainnya yang mungkin bisa menjawab beberapa kekhawatiran tadi. NPL atau rasio kredit bermasalah BTN berhasil turun 53 basis point. Dari 3,7 persen di semester pertama 2023, menjadi 3,1 persen di semester pertama 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa BTN semakin sukses dalam mengelola risiko kredit dan menekan jumlah kredit macet. Dengan kondisi seperti ini, BTN sedang menuju ke arah yang lebih sehat dalam hal kualitas portofolio pinjaman. Tapi apakah ini cukup untuk memberikan ketenangan bagi investor? Tidak hanya itu, loan at risk, indikator yang mengukur pinjaman berisiko, juga menunjukkan penurunan signifikan sebesar 196 basis point dari 23,1 persen di semester pertama 2023 menjadi 21,2 persen di semester pertama 2024. Penurunan ini jelas menjadi sinyal positif bahwa BTN semakin cermat dalam menekan potensi risiko gagal bayar. Namun, apakah ini pertanda bahwa BTN sudah berhasil mengatasi semua tantangan risiko ke depan? Atau masih ada faktor lain yang perlu diperhatikan? Kita akan terus menggali jawabannya. Sekarang, kita masuk ke satu metrik penting lainnya, NPL Coverage. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik bank mengantisipasi potensi kerugian dari kredit bermasalah. Di sini, BTN mengalami sedikit penurunan. NPL Coverage mereka turun 337 basis point dari 139,1 persen di semester pertama 2023 menjadi 135,7 persen di semester pertama 2024. Penurunan ini bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah BTN sudah cukup siap menghadapi kredit bermasalah di masa depan? Atau ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan risiko yang lebih efisien? Tapi, di sisi lain, penurunan yang terjadi pada cost of credit memberikan secercah optimisme. Rasio ini turun drastis, sebesar 72 basis point, dari 1,3 persen di semester pertama 2023, menjadi hanya 0,6 persen di semester pertama 2024. Ini berarti, BTN berhasil menekan biaya yang mereka keluarkan untuk menutupi risiko kredit bermasalah. Apakah ini pertanda bahwa BTN sudah semakin efisien dalam mengelola risiko kredit? Dan apakah ini bisa memberi dorongan tambahan bagi laba bersih mereka di masa mendatang? Berlanjut ke Loan-to-Deposit Ratio atau LDR, yang memberikan gambaran seberapa agresif BTN menyalurkan pinjaman dibandingkan dengan dana yang mereka terima dari nasabah. LDR BTN sedikit menurun, dari 98,2 persen di semester pertama 2023, menjadi 96,4 persen di semester pertama 2024, turun sebesar 186 basis point. Meski penurunan ini kecil, pertanyaannya adalah, apakah BTN sedang menahan laju pertumbuhan kredit untuk menjaga likuiditas? Atau justru ada strategi lain yang sedang mereka siapkan untuk menjaga keseimbangan antara pinjaman dan dana nasabah? Satu aspek yang mungkin memerlukan perhatian lebih, adalah penurunan pada Current Account Saving Account atau KASA. Rasio ini turun cukup signifikan, sebesar 255 basis point, dari 20,4 persen di semester pertama 2023, menjadi 18,6 persen di semester pertama 2024. KASA yang lebih rendah berarti porsi dana murah, seperti tabungan dan giro, berkurang. Apakah ini tanda bahwa BTN perlu lebih agresif menarik dana murah dari nasabah, untuk menjaga biaya dana tetap rendah? Dan bagaimana ini akan mempengaruhi kinerja jangka panjang BTN? Dan akhirnya, kita sampai pada satu lagi pencapaian penting dari BTN, laba operasional mereka mengalami peningkatan. Dari 1,8 triliun rupiah di semester pertama 2023, laba operasional BTN naik 1,9 persen, menjadi 1,9 triliun rupiah di semester pertama 2024. Meskipun pertumbuhannya terlihat kecil, ini tetap menjadi tanda positif, bahwa BTN terus menjaga stabilitas operasional, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Tapi, apa sebenarnya yang mendorong kenaikan ini? Apakah ini hasil dari efisiensi internal, atau ada faktor eksternal yang mendukung? Yang lebih menarik lagi, laba bersih BTN juga mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen year on year, dari 1,4 triliun rupiah di semester pertama 2023, menjadi 1,5 triliun rupiah di semester pertama 2024. Sekilas, ini mungkin tampak seperti pertumbuhan yang konservatif. Namun, di balik angka ini, ada cerita menarik tentang bagaimana BTN berhasil menjaga pertumbuhan laba, di tengah perubahan ekonomi dan kebijakan moneter. Apakah ini menjadi indikasi tren pertumbuhan yang lebih kuat di masa mendatang? Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika Sobat memiliki pertanyaan, atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal, yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini,